Intro Oke selamat datang di Anyu Channel Di video kali ini kami akan membahas bocoran mengapelai Clover chapter 281 Sebuah chapter yang digabarkan akan menceritakan tentang pertarungan salah satu Majin Spade Melawan kesatria sihir di kerajaan Clover termasuk sang kaisar sihir Julius Novakrono Tapi perlu diketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran Dari informasi yang akan kami berikan ini Karena informasi di video ini hanya bersumber dari bocoran gambar yang sudah beredar Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe serta tekan tanda loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian langsung saja berikut ini adalah pembahasan bocoran mengapelai Clover chapter 281 Yang sudah kami bagi berdasar dari bocoran gambar yang sudah beredar Bocoran gambar pertama pertarungan Juno melawan Zenon yang sudah menggunakan kekuatan iblis sebesar 100% masih berlanjut Dan dalam pertarungan ini Zenon sempat menjelaskan tentang asal-usul dari dua Majin kerajaan Spade Dimana menurut Zenon makhluk bernama Majin merupakan sebuah keajaiban yang terlahir dari kebencian manusia dan kekuatan dunia iblis atau underworld Sedangkan untuk dua Majin Spade sendiri Zenon berkata Jauh di masa lalu di kerajaan Spade terdapat dua pemuda keturunan keluarga kerajaan yang berteman dekat Dan mereka berdua diberkahi dengan sihir yang sangat besar Tapi pada titik tertentu rasa kasih sayang mereka berdua berubah menjadi kebencian Dan mereka berdua pun berubah menjadi Majin atau Demon Hingga pada akhirnya mereka berdua bertarung dan disegel Nah dari penjelasan Zenon ini maka bisa kita pastikan bahwa ada tiga hal yang bisa merupah seorang manusia menjadi sosok Demon atau Majin Pertama adalah kekuatan sihir yang besar Kedua kebencian yang sangat besar Dan ketiga adalah kekuatan underworld atau dunia iblis Lalu yang jadi pertanyaan sekarang Mengapa dua teman dekat bisa menjadi saling membenci bahkan sampai membuat mereka berdua memiliki rasa kebencian yang sangat besar Hingga membuat mereka berdua berubah menjadi Majin dan bertarung satu sama lain Mungkinkah ada pihak ketiga yang sudah mengadu domba atau menghasut mereka berdua Lalu siapakah yang sudah menjadi pihak ketiga disini Mungkinkah pihak ketiga ini adalah iblis dari dunia iblis Atau bahkan pihak ketiga ini adalah seseorang yang merasa iri dengan mereka berdua Hingga dia berusaha untuk menyingkirkan mereka berdua Menarik untuk kita nantikan Oh iya selain menjelaskan asal-lusul dari dua Majin Spade Di halaman pertama Zenon juga menjelaskan tiga hal yang lain Pertama keluarga Green Berial merupakan keluarga kerajaan dari Spade Kingdom Yang bertugas untuk menjaga dua Majin tersebut Kedua penyihir yang sudah membangkitkan atau melepaskan dua Majin Spade tersebut dari Sekel adalah Daktriat Ketiga Daktriat sengaja memancing para kesatria sihir dari kerajaan Clover untuk menyerang kerajaan Spade Agar Daktriat dapat menghancurkan kerajaan Clover dengan Majin yang mereka lepaskan di kerajaan Clover Bocoran gambar kedua Julius dengan tubuh bocil diperlihatkan sedang melakukan sesuatu dengan grimoir yang dia miliki Dan menurut terjemahan sementara tulisan di tubuh Julius berbunyi Aku tidak terlalu kuat dengan tubuh ini Dan di panel tengah terdapat dua balonteks Balonteks pertama berbunyi kau harus segera membangkitkan kekuatan penuhmu Balonteks kedua berbunyi Sampai kau bisa membangkitkan kekuatan penuhmu Semuanya tahanlah bersamaku Dan jujur aku sendiri belum bisa memastikan siapa yang berkata dan untuk siapa perkataan ini Lalu di panel selanjutnya diperlihatkan bahwa Julius meminta bantuan dari Damnatio Walaupun Damnatio bukanlah seorang kesatria sihir Bocoran gambar ketiga Kaiser Granvorka diperlihatkan berusaha menyerang Majin Dengan menggunakan salah satu sihir fortek miliknya dengan ukuran yang sangat besar Hingga membuat tubuh dari sang Majin terlihat sedikit mundur ke belakang Bocoran gambar keempat Walaupun sang Majin sudah terkena serangan fortek dari Kaiser Tapi ternyata sang Majin masih bisa melepaskan serangan sihir ke arah kastil kerajaan Hingga membuat si raja dungu ketakutan dan berteriak histeris Agar seseorang mau menghentikan serangan Majin tersebut Bocoran gambar kelima Damnatio diperlihatkan berusaha untuk menghentikan serangan sihir dari sang Majin Dengan sihir timbangan miliknya Namun disini Damnatio menyadari bahwa dia tidak dapat menahan serangan sihir tersebut Karena serangan tersebut terlalu besar Dimana menurut Damnatio dia memerlukan kekuatan sihir yang sangat besar Untuk menghentikan serangan sihir dari sang Majin Dan untung saja serangan sihir yang sudah diperkecil oleh Damnatio ini Berhasil dihadang oleh Kaiser sihir Julius dengan salah satu sihir waktu miliknya Bocoran gambar keenam Kaiser yang sebelumnya sudah melepaskan sihir forte kepada sang Majin Diperlihatkan sudah terluka Dan disini diperlihatkan juga ada Kirst dan beberapa penyihir yang sepertinya sudah terkena serangan dari sang Majin Namun sayangnya belum ada kejelasan tentang serangan seperti apakah yang sudah membuat mereka terluka Bocoran gambar ketujuh dan kedelapan Secerca harapan muncul di tengah serangan Majin Raksasa Dan setidaknya itulah yang dirasakan oleh warga kerajaan Clover Karena pada saat itu mereka melihat Kaiser sihir Julius dalam wujud dewasa Dimana menurut penjelasan Julius dia bisa mendapatkan wujud dewasa Karena dia sudah melakukan sesuatu bersama dengan Damnatio untuk membuat tubuhnya menjadi 10 tahun lebih tua Tapi sayangnya wujud dewasa Julius ini memiliki batasan waktu Dan Julius sendiri belum mengetahui secara pasti berapa lama waktu yang bisa dia dapatkan dengan wujud dewasa tersebut Kemudian dengan Damnatio di sisinya Julius terbang mendekati sang Majin untuk melepaskan sebuah serangan Hingga Julius berhasil menaratkan sihir waktu ke salah satu tangan sang Majin Dan salah satu tangan sang Majin terlihat layaknya tangan yang membusuk dan terurai Ya walau belum seutuhnya terurai Bocoran gambar ke sembilan Julius, Damnatio, dan seluruh warga yang melihat pertarungan melawan Majin Tiba-tiba terlihat memasang wajah terkejut Karena Julius yang sebelumnya berhasil menaratkan sihir ke tangan Majin Tiba-tiba berubah menjadi bocil dan lembaran-lebaran grimoire Julius pun mulai menghilang Dan pada saat itu Julius sempat berkata kalau dia tidak menyadari bahwa waktu yang dia miliki sudah habis Dan bagaimanapun caranya dia harus segera melakukan sesuatu Sedangkan Damnatio terlihat memasang wajah kesal dengan tubuh yang gemetar Sambil berpikir bahwa dia sudah tidak dapat menahannya lebih lama lagi Oh iya, para warga kerajaan Clover yang melihat kejadian ini kemudian bertanya-tanya Sebenarnya apa yang terjadi pada kaisar sihir? Bocoran gambar ke sepuluh Ekspresi putus asa mulai tergambar di wajah para kesatria sihir dan warga kerajaan Clover Saat Majin yang menyerang mereka sedang menyiapkan sebuah serangan sihir super besar Dan di saat itulah ada salah satu warga yang berkata ini sudah berakhir Kemudian muncul sebuah narasi yang berbunyi Kono Sekaiwa Marioku Gasubete Atau artinya di dunia ini kekuatan sihir adalah segalanya Nah karena hal inilah aku jadi terpikir bahwa di masa depan akan ada sebuah narasi yang berbunyi Di dunia ini sihir adalah segalanya Namun pada hari itu di saat penyihir terkuat tidak sanggup mengalahkan Majin yang menyerang Dan ketika semua harapan mulai memudar Ada seorang pemuda tanpa sihir menyelamatkan mereka semua Dan pemuda tersebut adalah Asta Bocoran gambar ke sebelas Asta dan Libe akhirnya muncul di depan Damnatio dan juga Julius Dimana pada saat itu Asta diperlihatkan sudah menggunakan salah satu mode iblis Dan Libe terlihat berada di bundak Asta Jujur aku sendiri merasa ikut senang saat mengetahui Asta muncul di depan Damnatio Dan seluruh warga kerajaan Klaver yang sudah diambang keputusasaan Ya adegan ini rasanya nampul banget sumpah Baral cuma gambar Lalu di bocoran gambar terakhir atau ke-12 Asta sempat berkata Ayo Libe Dan Libe pun menjawab Oke Union mode bersambung Sekian dari kami And see ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.